Intro Setelah sebelumnya PT. UD Astra Motor Indonesia memperkenalkan produk Quester terbaru mereka secara virtual Nah pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 kemarin akhirnya ditampilkan juga seperti apa wujud asli dari Quester Euro 5 ini Seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya Dimana pemerintah kita telah menetapkan regulasi standar emisi baru yang kini harus memenuhi standar Euro 4 mulai 7 April kemarin Namun nampaknya UD Truk ini memberikan yang lebih baik lagi karena mereka malah meluncurkan truk dengan standar emisi yang selangkah lebih maju lagi Nah sekarang mari kita lihat secara langsung seperti apa teknologi baru yang ditawarkan oleh UD Truk hingga bisa lolos standar Euro 5 ini Jadi simak video ini sampai akhir ya Intro Sebelum kita bahas secara teknis teknologi yang diusung oleh Quester Euro 5 ini mungkin terlebih dahulu kita bahas ada hal baru apa saja dari segi tampilannya Hal pertama ada di pilihan warna baru yang bernama Luxury Blue seperti unit yang didisplay kali ini Nampaknya warna biru metallic ini jadi hero color Quester terbaru dan tentunya dapat dipilih secara opsional oleh para pihak operator Namun selain hadir dengan pilihan warna baru Quester Euro 5 ini juga kini memiliki hiasan krum tambahan di grill depannya Yang pastinya jadi menambah kesan elegan pada truk Quester Euro 5 ini Di sisi interiornya juga ada beberapa pembaruan mulai dari kemudinya yang kini menggunakan desain baru yang pastinya tampil lebih elegan dan nyaman saat dioperasikan Selain itu UD Truk juga membekali panel instrumen baru dengan tampilan layar MID yang lebih menarik dan pastinya menyuguhkan informasi yang lebih lengkap lagi Salah satunya ada informasi indikator dari cairan AdBlue yang ada di dalam tanki Jadi pengemudi bisa tahu kapan harus mengisi ulang cairan urea dari truk yang mereka bawa Dan jika pengemudi tetap bandel tidak mau mengisi cairan AdBlue-nya maka ECU dari truk ini akan melakukan sistem penalti dengan cara menurunkan tenaga mesinnya Namun jika tanki AdBlue sudah diisi kembali maka tenaga mesin akan kembali normal lagi Keren bukan? Karena menurut pihak UD Truk ada ECU tambahan di bagian sistem SCR-nya untuk mengawasi kerja dari cairan urea-nya tadi Selain itu ECU ini juga bisa mendeteksi ada cairan apa yang dimasukkan ke dalam tanki AdBlue-nya agar tidak diganti oleh cairan layar Tapi berbicara mengenai cairan urea alias AdBlue yang dibutuhkan oleh truk wester Euro 5 ini Letak dari tanki-nya sendiri ada di sebelah kanan dengan penutup berwarna biru dan kapasitas dari tanki ini mampu menampung hingga 50 liter cairan AdBlue Lalu di samping dari tanki AdBlue ini ada chamber SCR-nya alias selective catalytic reduction Yang fungsinya tentu untuk menyemprotkan cairan urea tadi ke gas buang yang dihasilkan oleh sistem pembakaran dari dalam mesinnya Jadi gas buang dari mesin ini akan diarahkan ke dalam chamber SCR ini terlebih dahulu Yang berfungsi untuk mengurai gas polusi berbahaya menjadi air dan nitrogen sehingga gas buang yang keluar lebih aman bagi manusia dan juga lingkungan Karena pengendali emisi gas buang dari sistem SCR ini dilakukan di luar dari proses pembakaran mesin Jadi prosesnya tidak akan mempengaruhi atau mengganggu kinerja maupun tenaga dari mesin tersebut Sedangkan untuk mesinnya sendiri masih sama dengan generasi sebelumnya Yakni ada GH11e dan GH8e karena kedua mesin diesel ini sudah menggunakan sistem common rail yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi standar Euro 4 seperti saat ini Karena menggunakan mesin yang masih serupa tentu para operator tidak perlu repot lagi untuk melakukan pengenalan dan edukasi lagi ke mekanik maupun pengamudinya Serta pastinya spare partnya masih sama dan ketersediaannya pasti ada banyak juga Tapi masih ada kabar baik lagi bagi para operator truk Karena pihak udai truk berujar jika mesin dari Quester Euro 5 ini masih tetap aman untuk menenggak solar subsidi alias B30 biodiesel Karena sistem SCR tidak sensitif terhadap solar yang bersulufur tinggi Jadi meskipun biaya operasional harus sedikit bertambah karena menggunakan cairan AdBlue tadi Tapi biaya bahan bakar masih tetap aman karena tidak perlu berganti ke Pertaminadex Kekurangan dari sistem SCR ini hanya ada di bobot kendaraan yang jadi sedikit lebih berat Karena ada tabung AdBlue tambahan yang berkapasitas 50 liter tadi Jajaran truk Quester Euro 5 terbaru ini tentunya mengalami kenaikan harga dengan kisaran 2,5 hingga 3% dari harga sebelumnya Tapi pastinya ada promo juga bagi pembelian Quester Euro 5 ini Mulai dari fasilitas cairan AdBlue gratis sebanyak 800 liter untuk setiap unit truknya Dan masih banyak lagi promo lainnya Di video selanjutnya kami akan membahas lebih detail mengenai cairan urea yang bernama AdBlue ini Serta perbandingan antara sistem SCR dengan sistem EGR seperti yang digunakan oleh brand Lion Tapi menurut kalian sendiri bagaimana tampilan terbaru dari Quester Euro 5 dengan warna baru Luxury Blue ini? Tulis menurut kalian di kolom komentar ya Sekian informasi dari kami ke tombol subscribe bagi yang belum Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton dan Maju Terudunia Transportasi Indonesia Terima kasih telah menonton!